Aku menghembuskan nafas panjang, sepertinya sudah yang ke sepuluh kali. Mendaratkan deguku ke atas meja, aku membalak-balik benda tipis berwarna putih di tanganku. Ngomong-ngomong, aku di kafe sekarang. Baru saja pulang dengan Kak Jaehyun dan dia langsung mengajakku kemari, karena Katalis mendapat tawaran untuk mengiring kafe dengan penampilan mereka. Sekalian makan siang, aku lapar karena tidak ke kantin tadi. Iya, waktuku disita oleh Wang Renjun. Yang ada di tanganku ini adalah surat. Tadi, saat aku baru saja menyusul Uki dan Herin, sosok Jisung menghadangku dengan wajah ketakutannya. Aku tidak tahu dia kenapa, yang jelas dia hanya memberikan surat yang dia bilang dari Jimin. Awalnya, aku terkejut bagaimana bisa Jisung mendapatkan titipan surat dari Jimin. Anak itu bilang Jimin menghubunginya dan mereka bertemu. Tapi, ekspresi Jisung aneh sekali tadi. Sadly, itu yang kulihat. Itu bukan surat izin tidak masuk, karena tidak mungkin Jisung memberikannya padaku, dan akan langsung memberikannya pada guru. Itu surat. Ah, Najemin benar-benar anak yang aneh. Dia mengirim sebuah surat yang isinya sangat. Teruntuk kamu, yang aku beri surat ini. Hai, aku tidak bisa masuk sekolah hari ini. Jangan tanya kenapa ya, karena kamu gak akan percaya. Kamu cari aku ya tadi pagi. Sepit tidak, jika tidak ada aku. Maaf ya, sepertinya aku terlalu percaya diri nih. Semoga harimu menyenangkan. Nanamu Oke, mungkin jika orang lain yang membacanya, mereka akan merasa kering. Keliseh, norak. Sepertinya, aku akan satu pendapat. Tapi, entah kenapa, mungkin karena pengirim surat itu adalah Najemin. Itu sangat berbeda. Demi Tuhan, dia sangat lucu. Kenapa aku tersentuh hanya karena hal kecil ini? Jemin aneh. Aku menggelengkan kepala, tersenyum geli, lalu menyimpan kembali surat tersebut. Memangnya, dia hidup di zaman batu. Bukankah lebih mudah dan efisien jika dia mengirim kucat lewat ten saja? Tak tahukah dia, aku seharian menemukan cat darinya. Bukannya mendapat cat, malah secarik surat yang datang. Kok belum pesen makanan? Aku menoleh, seorang laki-laki tampan dengan rebut mulutnya duduk di sampingku. Kak Taeyong, Mubu aja yun ya? Senyumku. Laki-laki itu menganggup, kemudian menyekah beberapa bulir keringatnya dengan tangan. Gimana sama Jeno? Maksudnya? Ya kamu sama Jeno gimana? Apa kabar? Aku mengulung bibir. Baik-baik aja kok. Kulihat dia menganggup-anggupan kepalanya. Gitu ya? Ya, kan emang gitu? Ujarku heran. Pertanyaan dan kata-kata Kak Taeyong sedikit aneh bukan? Finally, laki-laki itu pun memilih untuk tidak menjawab. Dia hanya tersenyum kalem sambil menepuk kepalaku sekali. Kenapa ya aku dulu gak notice kamu? Hah? Gimana-gimana? Enggak, kakakmu tuh. Kak Taeyong mengedihkan bahu. Aku mengikuti arah pandangannya. Dimana ada kakakku berjalan menghampiri kami dengan cara berjalannya yang aku. Maaf, tapi di mataku memang seperti itu. Dia seperti bangga sekali bahwa dirinya membeli wajah yang tampan. Kok gak mese makanan? Kak Jayun duduk di depan kami. Melontarkan pertanyaan yang sama seperti kak Taeyong. Bareng aja, laki-laki rapa rame juga. Jawabku seadanya. Tak lama setelah itu teman-temannya yang lain datang satu persatu. Kak Win-Win, Kak Yuta, dan yang terakhir Kak Joni yang datang sambil membawa menu. Di buruan, gue catat katanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.